Kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya bintang Balkis Maulana, 14 tahun, Santri Ponpes Alhanifiah asal Banuwangi diduga akibat kesalahan pahaman yang berakibat penganiayaan. Dijelaskan Rini, keempat pelaku penganiayaan seluruhnya masih di bawah umur, yakni usia 16 tahun, 17 tahun dan dua pelaku baru berusia 18 tahun di tahun ini. Sehingga pasal dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80, Pasal 170 dan Pasal 351. Sejauh ini polisi masih menjerat empat orang pelaku, masing-masing MN, 17 tahun, Santri asal Sido Arjo, MA, 17 tahun, Santri asal Nganjuk, AF, 16 tahun, asal Denpasar Bali dan AK, 17 tahun, asal Surabaya. Rini Puspita Sari, pengacara empat tersangka pelaku menjelaskan, penganiayaan bintang bermula setelah para pelaku mendengar dan mengetahui korban tidak ikut sholat jamaah. Ini mungkin itu kesalahpahaman ya kayaknya, jadi menurut keterangan anak, jadi anak ini mendengar dan mengetahui kalau bintang tidak ikutan sholat jamaah. Kemudian bintang, bintang kan saat itu baru sembuh sakit, beberapa hari sebelumnya dia sakit, kemudian itu sempat telpon ke ibunya, bilang kalau dia sakit tapi disuruh kerja. Kemudian yang sepengetahuan anak bahwa kerja itu adalah piket, piket berbersih. Nah, saat itu dengan maksud untuk mengingatkan dan memberi nasihat, si anak pelaku ngobrol lah dengan bintang, kemudian menyampaikan nasihat, kemudian juga bertanya. Tapi pada saat ditanya, bintang jawabannya tidak nyambung. Nah, saat itulah emosi kemudian dibukul, itu kejadiannya hari Selasa. Setelah itu bintang juga dinasihatkan dan katanya iya nanti dia mau memperbaiki, dia mau sholat jumat. Nata hari Rabunya pada saat sholat asar, bintang tidak sholat lagi. Kemudian disuruh sholat dan disuruh mandi. Keluar dari kamar mandi, bintang telanjang. Kemudian oleh salah satu anak diajak ke kamar. Setelah diajak di kamar, itu sempat ngobrol lagi, sempat dinasihat, sempat ditanya-tanya. Nah, terjadi lagi seperti itu. Jadi ditanya, tidak nyambung. Itu emosi dibukul lagi. Sampai hari, hari itu selesai. Nanti berlanjut lagi di hari Kamis. Dari Kamis kemudian. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!